Punya skill menggambar memang bisa menjadi bekal untuk menjadi seorang animator. Masih perlu ditunjang pendidikan formal, biar kemampuan menggambar diimbangi dengan teori. Jadi gak sekedar coret-coret aja, supaya gambar yang dihasilkan sesuai dengan ilmu di bidang seni rupa. Kayak sekolah ini nih, sekolah ini sebenarnya sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja pendekatan dan cara belajarnya menggunakan metode kreatif thinking. Jadi setiap pelajaran yang disampaikan, semua dilakukan melalui gambar. Wah kalau gitu belajarnya jadi asik ya, gak akan cepat bosen deh nih. Siswa juga bebas mengekspresikan diri, misalnya menggambar dinding di sekolah berdasarkan ilmu yang sudah didapat. Sekolah di sini diawali dari kelas paling pemula. Biasanya di sini mereka dikasih pelajaran ilustrasi dengan menggambar secara manual maupun secara digital. Di sini siswa dilatih untuk menyampaikan ide dalam bentuk media digital. Kalau pelajar sudah menguasai kelas menggambar tadi, bisa lanjut deh ketahapan kelas gambar bergerak atau yang disebut animasi. Wah keren deh, hebat banget pelajar di sini. Nih, Profesor punya mainan baru Nyil, motor remote control. Bisa jalan otomatis, terus bisa ngubah ukuran juga Nyil. Wih, bisa ngubah jadi ukuran terkecil di dunia gak Prof? Wow, itu sih belum pernah dicoba Nyil. Kalau gitu, yaudah deh, punya cobain ya Prof, ubah motor ini jadi mini. Waduh, jangan motor ini Nyil. Nanti kalau gagal, gak bisa balik lagi ke ukuran semula gimana? Siang-siang begini. Ini yang paling rajin nih. Masih nyari cuan. Biar gak jadi kaum merebahan. Eh, ada Den Unyil sama Profesor. Jelas banget, Pak Ennyeng dateng bawa motor nih. Eh, Pak Ennyeng, mau gak kalau motornya berubah jadi lebih keren? Ya, jelas mau dong. Hmm, jangan coba-coba deh Nyil. Eh, Profesor gak yakin nih. Ih, Profesor, keyakinan itu harus 100% Prof. Apalagi, ini kan penemuan Profesor. Sama kayak Unyil, yakin ganteng 100%. Hehehehe. Bukan sulap, bukan sihir ya, Den. Motor Pak Ennyeng, saking kerennya. Sampai gak kelihatan. Gimana balikinnya nih, Den? Nah, kan Profesor udah bilang. Jangan, Nyil. Jangan. Nah, Unyil tanggung jawab deh tuh. Aduh, gimana Ennyeng keliling komplek kalau motornya mini begini? Yah, Profesor kan yang nyiapin alatnya. Profesor pasti bisa balikin ke semula dong. Eh, enak aja. Bukan Unyil yang pencet. Hehehehe.